Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pastinya di Macing Koboy Apa kabar teman-teman sekalian Semoga masih dalam kesehatan selalu ya Amin Oke, hari ini saya lagi ada di rumah Karena saya baru kedatangan salah satu road atau juran Dari mana? Dari Daido lagi pastinya Ya, Daido Nah, seperti yang teman-teman subscribernya Macing Koboy ya Beberapa ada yang bilang request untuk di-review dong Daido Manta Nah, ini dia Daido Manta Sudah di tangan saya ya Baru datang, baru masih anget banget nih ya Daido Manta Kebetulan saya Dapatnya yang warna kuning hitam Ya, ini kuning hitam nih Ya, Daido Manta dan ini yang panjangnya 180 cm Ya, 180 cm Oke Gak perlu lama-lama lagi Langsung aja Kita mulai reviewnya ya Daido Manta Nah, kita mulai aja Jadi, Daido Manta ini Kalau saya cek dari spesifikasinya ya Spesifikasinya itu Hampir mirip dengan Yang pernah saya review yaitu Daido Genesis Pro Solid Ya, baik dari bahan blanknya ya Kemudian dari lure weightnya Line weightnya Kemudian dari powernya juga Itu hampir sama Ya, hampir sama semuanya Cuman perbedaannya ada di sini nih Nah, tapi Ada juga sih yang modelnya Ini kan Japs style ya Ini yang Manta yang Japs JS ya Ini ada kodenya di sini JS JS itu Japan style ya Tapi ada juga Manta yang ininya full Evanya full Batnya full ya Ada juga Ya, ada yang full Ada yang Zap Nah, kalau yang full Itu Bisa dibilang sama persis Dengan Daido Genesis Pro Solid Ya Cuman kalau Manta Dia ada 2 varian ya Ada yang Zap Ada yang full Nah, ini saya dapat yang Varian yang Zapnya Ya, oke Lalu lanjut Kemudian Dari bahannya dulu ya Dari bahannya Sama juga dengan Daido Genesis Dia berbahan fiber solid Ya, fiber solid Sudah saya buktikan Sudah saya buktikan ya Sudah saya buktikan Daido Genesis Pro Solid Saya angkat beban ya Di video yang sebelumnya Dia mampu mengangkat 7 kilo ya Harusnya, mungkin dia bisa lebih Fiber solid ya Bahannya fiber solid Sama dengan Manta Jadi fiber itu Karakter fiber Itu Dia Lentur Ya Lentur dan Kuat Ya Karena dia fiber Fiber itu Dia Apa ya Beda dengan karbon Kalau karbon itu kan Bahannya dia Berserat ya Dari serat-serat ya Dari serat-serat yang Dililit Ya Di Apa namanya Di Ya, dililit ya Ini kan karbon ya Serat karbon kayak gini Dililit Nah Dililit Kalau fiber Dia utuh Bahannya utuh Makanya solid Dibilang ya Fiber solid itu terkenal dengan Kelenturan dan Kekuatannya Ya Sudah pasti dijamin lah Kalau fiber solid Pasti dia Akan kuat Dan Apa namanya Gak ada logo petir disini Ya Jadi Aman terhadap Kalau kita lagi mancing Cuaca buruk Ada petir Dia lebih aman Daripada yang karbon Tapi Kurangannya dari fiber Dia akan cenderung Lebih berat Secara Bebotnya Dibanding dengan Road yang berbahan karbon Itu udah pasti Jadi Sudah jadi Rumusan ya Jadi kalau mau Kuat ya Ambil Ambil solid Ambil Ambil apa namanya Fiber solid Tapi kekurangan adalah Dia akan lebih berat Dan Secara Kenyamanan juga Kurang ya Karena kan Pertama berat Jadi Kita yang mancing Jadi Lebih capek Gitu aja sih Kalau Karbon Dia akan lebih Apa namanya Lebih ringan Bebotnya Tapi kalau secara kekuatan Sebenarnya Ada juga karbon Yang Bagusnya juga Yang kuat juga ada Gitu kan Tinggal tonasenya aja Semakin tinggi tonasenya Dia akan semakin Apa namanya Semakin Tenaganya semakin gede Kalau karbonnya Gitu Oke Balik lagi ke Daidomanta Ya Daidomanta Pertama tadi Fiber ya Fiber solid Bahannya sama Kayak Genesis Pro solid Kemudian Dari Varian warna Ya Varian warna Hampir sama juga Dengan Genesis Dia ada warna Kuning Ini Yang punya saya ini Kuning Kuning hitam ya Perpaduannya Kuning hitam Merah hitam Merah hitam Biru hitam Eh maaf Bukan biru Kuning hitam Merah hitam Hijau hitam Dan putih hitam Ada 4 Ada 4 varian warna Ya Kemudian Kalau dari Ukuran Ukuran Dia Paling kecil 165 cm Eh maaf 150 Ada yang paling pendek 150 165 180 Yang ini 210 Dan paling panjang Itu 240 cm Ya Kemudian Untuk powernya Juga Dibedain ya Kalau untuk Ini kan yang Apa namanya 180 Ini 16 kg Ya Kemudian Kalau yang 180 sama 210 Itu sama 16 kg Kemudian Yang 240 cm Dia Kalau gak salah 18 kg Kalau gak salah ya Saya gak lupa Dan yang 150 cm Dan 165 cm Itu Gak tau Kurang tau Saya gak hafal Kalau Yang pasti di bawah 16 kg ya Antara 12 atau 15 Sekitaran itu ya Nanti bisa Dicek aja Di Google Saya gak Begitu hafal Ya Oke Bahan udah Fiber ya Ukuran udah Warna udah Nah Kemudian Untuk Modelnya Ada dua Mantah Zap Style Yang ini Dan ada yang full Kemudian Ringguide Nah Ringguide Ini dari Daido Dia sudah Memakai Ringguide Yang S IC Atau Silikon Carbid Guide Dengan Model Tangle Free Dia kaki dua Ini Kaki dua Semua Dan Mempunyai Ringguide Sebanyak Satu Dua Tiga Empat Lima Total Lima Ya 180 cm Pakai Ringguide Jumlahnya Lima Ya Dan Berbahan SIC Ya Silikon Carbid Dari Daido Oke Oke Lanjut ya Kita ke Penampakan Detailnya Lebih Close up Lagi Biar Kelihatan Bagian Perbagian Ya Teman Teman Oke Dado Mantah Ya Ikutin Terus Ya Kita Mulai Dari Bagian Section Yang Bawahnya Dulu Dari Bud Section Mulai Dari Yang Sini Karena Ini Model Job Style Makanya Disini Ada Bolong Apa Namanya Gak Utuh Ya Evanya Mulai Disini Ini Ya Hidus Hanya Eva Kemudian Bolong Blank Eva Eva Lagi Real Sheet Real Sheet Model Yang Biasa Ini Dia Juga Bukan Dari Daido Dia Lagi Juga Label Daido Disini dan dia putarannya putaran bawah dari bawah penguncinya kemudian ini ada bat lagi dengan motif army kuning kemudian masuk ke blank karena bahan fiber maka dipastikan tidak ada logo petir atau tanda petir daido manta power solid fiber solid panjang 180 line nya 10-20 lips kemudian lure weight nya 15-40 gram action medium section nya 2 center join 16 kilo ada bendera indonesia JS JS adalah jump style seri yang jump style karena manta ada juga yang full butt kemudian ringgit yang pertama kaki 2 tangle free silicon carbide dari daido sambungannya disini lalu lanjut ke sambungan yang atasnya ini bagian sambungan yang atasnya blank lagi ada ringgit ringgit lagi ringgit lagi dan paling ujung total ada 5 ya ringgitnya 1 2 2 3 4 dan 5 yang di section bawahnya ya total ada 5 5 ringgit oke gitu ya teman teman ya penampakan plus up atau detail nya dari daido manta oke teman teman itu tadi ya menampakan detail nya dari daido manta nah sekarang mau saya coba bikin kesimpulan aja tapi sebelumnya bagi teman teman yang masih penasaran dengan bendingan dari daido manta nih bisa dilihat ya sangat lentur meskipun dia dengan power 16 kilo tapi sangat lentur sama hampir sama dengan daido genesis genesis yang kemarin saya review ya oke kesimpulannya daido manta dibuat dimana aja bisa ini mau di fresh water bisa bisa banget di kolam ya buat harian atau kiloan buat ikan lele ya buat galatama juga bisa lele kalau emas sih kayaknya kalau ikan emas kayaknya agak terlalu kurang lentur ya maksudnya apa namanya agak terlalu kaku dikit kalau untuk emas tapi kalau untuk lele masuk ini ya dan apa namanya untuk di wild liar ya sungai waduk danau sangat bisa sangat bisa sekali kemudian kalau untuk di saltwater di laut pinggiran laut bisa di bagan bisa di apa namanya kapal ke tengah juga bisa cuman ya gitu tadi ya karena ini masih yang SIC ya bukan yang Fuji ya udah pasti ini belum nanti karat untuk ring guide-nya dipastikan kalau dari mancing di laut mau di pinggir mau di tengah mau di bagan pasti ekstra perawatan ya langsung dicuci pulang sampai rumah cuci pakai sabun dilap keringin lagi simpen gitu aja terus kalau habis dari laut mau di fresh water pun juga gak masalah kalau mau dicuci gak ada salahnya justru malah lebih bagus ya karena selain dia apa namanya bersih ya menjadi bersih lagi dan dipastikan akan lebih awet gitu ya teman-teman untuk daydomanta gak tau nanti mungkin kalau ada waktu mau saya coba tes juga angkat beban ya seperti Genesis kemarin tapi setidaknya setidaknya kalau dengan spesifik yang sama dengan Genesis Genesis 7kg pasti udah keangkat ya kalau Genesis kemarin 7kg terakhir ya mantapun juga sama harusnya 7kg apa namanya keangkat juga gitu nah makanya nanti kalau mamanya saya ada waktu untuk tes angkat beban saya mau coba daydomanta dengan beban lebih dari 7kg ya mungkin bisa 10kg atau lebih dari 10kg gak tau nanti ya kalau ada waktu saya sempatkan untuk tes angkat beban daydomanta ya makanya ikutan terus video-video Mancing Cowboy selanjutnya pastinya akan lebih keren-keren lagi oke gitu aja dulu teman-teman ya untuk kisaran harganya bervariasi ya bervariasi dari yang ukuran 150 sampai 240 itu kisaran harganya dari 70.000 sampai 100.000 ya kurang lebihnya seperti itu kalau yang ini yang berapa ini 180 itu kisarannya 75an lah 75 sampai 80 ya oke cek aja di link pembelian di deskripsi ya silahkan dikunjungi disitu oke gitu aja dulu teman-teman ya bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman pemancing lainnya semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi sebelum teman-teman membeli daydomanta ini ya oke kita aja dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya video mancing cowboy yang pastinya lebih keren-keren lagi ya dan yang pasti yang penting mancing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax